yo, what's up guys, welcome back with me ayah dia, ayah dia lagi pada di dalam and we are the earth ya, jadi hari ini gue mau review event 3 sendirian jadi event 3 mau go sendirian? ada gue? woy 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 itu ada di gigi lu, apa-apa lu sendirian sendirian jadi gue gak boleh nyobain mau dia dulu ya nyobain ya, gue padahal, aduh selamat menikmati you want a farmer and a dead ya, jadi ini F4 3 udah normal kembali betul, Linn? betul oke, jadi kemarin kita nyambungin gearbox, udah beres harian ya coba kopling koplannya diinjak dulu, masih keblosnya oh, enak berat kan, bukan enak wah, panas sih tapi ya top food, top food oh iya, ini mobil sudah ada kartofnya ya 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 so jadi ini ada katovet, kalian gak boleh liat karena itu biayanya pencerah asya pencerah asya nya hampir jadi katovet dimana? oke oke ac pun nyala tapi kita liat jadi ngetes ac nyalanya gimana ini ya? ini sebenernya ada cetrekan tombolnya ada saklar, cuman belum di lapiin karena ininya pun gue pengen taruh disini jadi biar api ya jadi ac mah asal nyala jadi ini ac nyala ya tuh bisa diliat ac nyala sombong amat lu pake 100 ribuan yaudah pake seribuan ya jadi ini mesti ngereng kita tes dulu, mumpung masih siang bareng lagi mau ada apa-apa di jalan tapi gue gak mau melewati satu momen ini adalah momen paling indah yaitu ketika si apotika jalan gue mau liat dari luar gimana cantiknya yuk kalian udah liat ya guys ini wow so damn ya jadi ini mity banget kevin kita cobain sang evo 3 ini lu, apa namanya? apa? apa namanya? rpn, nah yaitunya pake apa tuh bener, rally akunya kayaknya kayaknya nyangat ya tapi gak apa-apa pelan kemana aja ini gua belum setting vander sih ini wail over gua udah 45 ganti biasa ini udah dipusuki lagi ya karena ya namanya komitmen itu harus tetap jadah betul oke oke ini kita mau coba jadi ini udah bener-bener ya review buat kalian semua ini kita tes jalan gue juga penasaran, pengen tau ini mobil dimana ya aduh, alam krisisnya pake ini ya sebenernya mau kita tutup dulu foto nya masih perat dia naikin pelan, cuman pasti yes satu pertanyaan min terakhir mobil ini dipake kapan min? sebelum diberesin 11 tahun lalu oke oke jadi tapi ini stepnya dapet ya stepnya dapet sih emang gak salah lah gua pake roll over si yes ya gak salah terbaik lah yes ya untuk roll over banget tapi gua mobil kerasa cepat ya foundation gua kira gua ngevanet ada tebel gitu gua kira kayaknya mobil cuman begitu kayaknya 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 bayangin sama sebelah kayaknya gila-gila kepedek banget gitu dua dua rem kapan min? ini gua belum setting bensin kalo rem? rem oke semua udah normal berarti remnya ya yes ini gua belum apa namanya setting bensin dan lain-lain nih bentar tadi gigi 2 ya sekali disi bensin gak lebih? iya abis jadi bensinnya kurang tapi mobilnya kurang enak kan? masih enak sih gini tapi yang gua harus beresin dulu keseluruhan disipan iya harus ilangin dulu ini udah gak ketolong kayaknya tadi gua berhenti kan gak berani menarik dulu nih nah ini seenggaknya kita kasih tau ini mobil udah normal disini terus di jalan mungkin kita bimas berarti pasang tuh Ben boleh sih mau isi bensin juga Ben? mau isi bensin juga Ben? gua ini bener-bener excited banget sampe gua gak bawa tas gua ini jadi gua cuma bawa badan sama bawa kaki, tangan buat ngoper-ngoper gua gak mau apa-apa untung dia masih pake celana begitu untung aja pake celana gak kaget dan jadi ini FWD ya Ben? FWD FWD, masih FWD oke artinya mau di AWD cuman terlalu apa ya maksudnya diket banget kan? dan lagian kan gua maunya daily ini mobil lagian juga dia dia udah punya 2 ekor yang AWD jadi jadi ya salah satu ada yang AWD lah AWD ada kan Jamin? AWD ada si ada si kan temen2 itu gua aja iya itu dan satu lagi ada si FWD cuman mungkin dia udah lupa dia punya R30 oh iya gua ada yang R30 ya yuk ah gua diditipkan ke salah satu master BMW temen gua sih temen baik gua temen baik banget dia rela disini gua lurusin aja gua rawatin udah dengan perhatian secara dia pegangannya beboi semua gitu oke itu ada beberapa mobil yang cukup ya apa ya master lah iya cuman dibilang itu gua master banget pan kalau si aku gua percaya banget sih sama orang itu udah kayak kakak sendiri yes kita boleh liat apakah Ben akan mengeriknya ya gua gak ganti terlalu kenceng ya ini ya karena bensin juga kan oke oke si ularnya sih udah oke tapi remnya agak dalam gua belum bleeding lagi hehehe gua takut kalo abis-abisan malahan kita nabrak lagi disini kan 71 kan ya yes karena ini tempat milik bersama bukan milik kita sendiri jadi ini nih sebenernya lokasi yang kita pake ini sekarang buat review tempat buat latihan orang-orang yang tidak mobil sama motor jadi gua juga apa ya agak sedikit ketar-ketir ya ya kalo belum tau feel bawa nih mobil kayak gimana takutin nanti malahan apa ya nubruk residen gitu mending kita lakain orang teman-teman aman juga santai-santai saja mobil tapi udah overall enak sih idle normal semua tinggal gua setting masalah bensinnya kan gua harus gedein ya ya karena nih mobil kan busnya lumayan gede ini bisa 1.5 gua 1.5 ya 1.5 ya 1.5 dan ni ini juga udah gue mau pamer lagi ini HKS 6 когда Swee udah kurangkat YouTube udah udah padahal ubah udah udah gila go mau setting fender dulu udah yang setuju mobil ini buat Harrian Elvin boleh comments di bawah jadi bagi orang terbun yang pengen lihat mobil ini bersliwuran di kota mau main aja, biar Alvin pakai mobil ini buat harian tapi gue nyaman banget sih pakai mobil tahun segini, gue senang banget emang tahun 90an, gue di guru, gue setelah setuju gue nggak mau tinggi satu menarik, setuju ini ban nggak nge-grip ya, Vin? nggak nge-grip? ban nggak nge-grip, kerasa banget ini kerasa pakai banget, ban ini nggak nge-grip ha 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 ha, segini? kaya kira gue gini, MWD lagi segini apa nih? kira-kira berapa hape sih, ini mobil, Vin? eh, gue pengen bocorin nggak ya? apa? jujurnya nih, mobil dulu, bapak gue pakai botrak pakai botrak? asaf, jaman asaf, bapak gue kita.. ya jadi kira-kira anak-anak asaf jaman dulu tau lah kira-kira-kira berapa hape pada masanya ini mobil asaf-asaf tahun berapa, Vin? 2 95 mapping ya JP masih umur 3 tahun ya, mungkin kalian udah tau berapa hapenya, jadi intinya ini ban Advan, ini ya Advan DB nggak nge-grip Advan DB enggak, nge-grip sama sekali, jadi nggak nggak nge-grip sih, cuman masih tadi kan gini kan, pakai kue tepas nggak sih, gue takut aduh, nanti nyium trotoar lagi gue, udah nggak nyium-nyium celeri-lama�� aduh nyium trotoar lagi jadi intinya ini 4G63 nya sehat banget sih sehat banget lah orang ini mobil 11 tahun tadi nyalain oli baru dimatiin ini mobil sama bokap terus sekarang gue ganti seal ya kemarin tuh gue ganti kayak buat in case ada apa-apa gitu kan ditambah gue bersihin semua lagi jeruannya semua jadi kan otomatis ini mobil dengan pake kondisi 0000 banget jadi kayak mobil baru gitu ya mesin baru tapi ya overall gue sih cukup ya bisa menimbulkan cuma tinggal finishing sedikit lagi nanti masalah bensin oke oke bensin terus ini interior mungkin mau dirapiin sedikit ya men iya ini mau gue umpetin dulu aja lah panel AC gue belum dapet nih barangkali kalian juga ada rekomendasi panel EVO 3 ya buat AC aircon boleh kembang ke gue gue lagi nyari jujur biar rapi aja gitu kan yang pasti yang legend tuh ini iya ini legend ini legend banget ini kalau kalian anak retro anak jadul pasti kalian tau cat unit ini dan yang gue suka lagi dari EVO 3 trimnya ada Twitternya oke dia udah ada Twitter ya ikut aja sih yes jadi mungkin itu aja untuk nyobain ya jadi kartafnya dimana kan jadi rahasianya bin jadi mungkin tes ratnya itu aja ya bin ya hari ini mungkin cukup segini dulu guys gue pengen lanjutin setting-setting ban ngaco semua geserot gue takut geber tadi rem juga belum di bleeding ulang tapi nanti ke depan pasti gue bakal review ini mobil lari sama gue oke sa this is Artapek and see you in the next video selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax